Bank Indonesia mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap peredaran uang palsu jelang Hari Raya Duh Fitri. Menurut BI, peredaran uang tidak layak termasuk uang palsu meningkat jelang lebaran. Bank Indonesia menyebut sekitar 4.000 lembar uang palsu beredar setiap bulannya. Namun jumlah tersebut menurun jika dibandingkan peredaran uang palsu pada tahun lalu. Banyak uang yang dipalsukan termasuk pecahan 100.000 rupiah. Bank Indonesia mengharapkan kerjasama dengan instansi terkait guna mengurangi peredaran uang palsu ini. Di antaranya Bank Indonesia meminta perbankan memperbanyak loket penukaran uang receh selama bulan puasa hingga lebaran. Hal ini guna mengurangi peredaran uang tidak layak termasuk uang palsu.